Halo Halo Oh so gross ya Jonas Gross Halo semua Balik lagi di Jolin Malisa Vlog Hari ini kita mau ajak kalian ke museum ya Namanya Hassen Park Jadi Frankfurt kan ada di Provinsi Hassen Nah ini Hassen Park ini menceritakan tentang kehidupan Provinsi Hassen ini Dari zaman dulu sampai sekarang Ini museumnya itu terbuka gitu ya Enggak di dalam ruangan jadi dia kayak areanya luas banget Ya kita bisa lihat dari dulunya sampai sekarang Nah penasaran kayak apa? Ikutin terus Ikutin Bye bye Halo guys So ini ada program-programnya dari bulan ke bulan Sekarang itu Apa? Juli Ini dia Jadi ini tiketnya harus ditempelin ke baju Ada stikernya Biar gak hilang Ini dia Tempel 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 om Ah industry Tempel Neca 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 di mana, sini Neca Robin oke terakhir ini yonas belum yonas 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 mama ecau mama ecau yonas ya sticker oke oke let's go so ini apa petanya ya ini kita disini sekarang pintu masuk nih oke dan ini yang akan kita lihat hari ini wow lumayan ya gede 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 ini ciri khas gedung-gedung lama jerman tuh mereka ciri khasnya kayak gini jadi si coklatnya ini nih si coklatnya ini kayu nah ini baru semen johna aus mornhausen ih keren ada apa namanya kereta traktor traktor sorry bisa bergantung enak banget oh kerajinan ini ya keramik tanah liat wih aku kira apaan mesin jahit mereka sama ya kira-kira sama yang punya indu yang pake kaki ya kira sama itu ada si anak di bawah kita pertama kesini dulu ada versi yang bersih-bersih bapak lagi nyemen ya sepeda antik jalan dulu ya penampilan orang jerman dulu kayak gini yang jadul-jadulnya ya ini sini apa ini frown arpaid ya jadi jaman dulu perempuan-perempuan juga kerja keras di ladang berapa itul-jadulnya mana itu para setelah tempat bub ini ini bub 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 Satu Dua Tiga Empat Wih Besis tas Wih Buat makan kali ya Ini buat Bakar-bakar Tempat makan Oh ini kamar Ada tempat tidur Tempat tidur bayi Tidak 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 Ayo kita lihat Oh ini kayaknya tempat buat babi atau kuda ya apa ya tahu babi apa ya swine ya swine bengkel Wekstad itu bengkel Osmundshausen Oh bengkel dulu belum ada mobil ya guys jadi bengkel tuh isinya bahan-bahan buat apa Delman ya dulu tuh belum ada mobil jadi ya di bengkelnya dulu ya serba kayu ya kalau kayu metal ya Iya nih zaman dulu kendaraan yang mereka pakai kayak ginilah salah satu-satunya Oke lanjut telepon umum guys haus haus albah limbuk andelan tuh jadi dia nyambung-nyambungin nomor guys kalau kita telepon ke nomor siapa terus nanti mereka yang sambungin jadi kayak pusatnya gitu sini ya ini pos ini harus ada tukang pos di sini nice nice fans pressure ah ini untuk kayak telepon telepon juga kelihatannya sih kayak fax ya soalnya ada kertas wih banyak ya model ya ada mickey mickey handphone jauh dulu Nokia udah termasuk sejarah yang pernah pakai ini berarti kalian sudah tua tuh Nokia lagi Nokia ini ada GSM Siemens bosch nice keren itu adalah jadul mesin tik Hai nebengeboude aus Breitenbach hai 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 cof rumah kursi sofa dan normal satu ruangan dan ini kayak kosan siapa ini ini cuman kamar doang sama lemari ya kita ke atas lagi wih sempit banget nih di paling atas ruang makan sama kamar tidur lagi kayak apartemen gitulah ya jadi kira-kira isinya tuh kayak gini kalau orang zaman dulu ya kayu semua rata-rata nggak bisa ada sumur guys sudah tidak dalam lagi blacksmith apa ya tukang tempa ya blacksmith itu bahasa inggrisnya blacksmith bahasa jermannya schmidt bahasa Indonesia tukang tempa di luar sana banyak orang gereja guys aus niederholen niederholen dia ada di stevenberg ini kode posnya stevenberg itu dimana ya disinilah yang biru-biru inilah ya halo 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 cool organ ini rame disini ada apa nih ini kayak tempat sekolah ya kayak sekolahan guys kuburan waduh ini apelnya udah merah-merah nih bisa diambil kayak ini apelnya seger nih kelihatannya guys wah banyak banget ini apa itu ini 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 apel Terima kasih telah menonton Ini kayak frankfurt di tengah kotanya Itu restoran Tempat makan Jonas ngapain? Jonas baden? Jonas baden? Baden ya? Ini apotik Apotik jaman dulu Nah ini Labornya kayaknya ya Bikin-bikin obat Tuh timbangannya segede gaban Bikin-bikin obat 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 Bikin obat Bikin obat Ini sosis Bagus ya Oh keju Roti Ini apa ini? Toilet Toilet Coba duduk dulu Papa Joy Cobain Gimana pup Pup di jaman dulu Ini apa ini? ini tuh kentang nih di bawahnya ini kentang banyak ya menarik jadi mereka gak cuman bikin ini sebagai objek wisata tapi mereka memanfaatkan juga lahannya mereka tanam kentang tanam herbs terus ini ada sayur-sayur jadi membantu juga terus tadi kan ada juga banyak pohon apel pelam disini ada juga singa yang kayak kemarin dicop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita kasihin dulu yang mereka pakai untuk bertani bercocok tanam untuk lahan untuk sawah gitu ini gede-gede banget ya sekarang kita udah di depan molennya kincir angin atau windmullet ini di depan udah ada gandumnya dan ini loh kincir anginnya jadi kincir angin tuh kan di dalamnya itu ada mesin untuk menghaluskan si gandum ini untuk jadi tepung terigu nah prosesnya itu ada di dalam ini nah itunya tuh sebenarnya muter ya Tante Sally ya kincirnya muter kan ya harus ya jadi mesinnya juga bergerak ya di dalam ya untuk pakai air maaf maaf pakai air atau angin jalanin alatnya itu untuk menghaluskan si gandum-gandum ini gitu so ini apa sinagoga aus nentershausen jadi ini kayak gereja yuden yahudi atas sini sini ada apa disini oh ini kayak apa kantor itu pres 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 konsistori dia wah ini peninggalan-peninggalan bukas mereka hmm oke tembok-tembok chat ya ini dia molan kedua ini kayaknya bisa naik terus bisa lihat ada apa di dalamnya ini guys lumayan gede ya Oh gede dia guys ya Oke itu tampak depan terus sekarang kita naik ke atas gelap ini sih baling-balingnya tadi ini dia si baling-balingnya dia muter oke ya kayak gini lah ya molan isinya yunas lagi pegang donkey halo 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 suka yunas yang ada yang deket yang deket-deket kasih tangan jarinya ya udah udah ya udah ya udah 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 dadah 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 Oh banyak banget guys Enak banget tidur siang ini mereka semua Hai ya jadi itu tadi Hessen Park gimana menurut kalian museumnya bagus gak menarik Kak kalian bisa bayangin gak sekarang gimana kehidupan dulu jaman dulu gimana tuh susahnya dan eh ya enggak modern ya jadi semuanya bener-bener pakai tenaga nggak ada mesin-mesin semuanya pakai tenaga sendiri tenaga manusia ya so komen di bawah ya eh menurut kalian gimana bagus menarik ya pokoknya komen deh ya oke oke ya jangan lupa share ke temen-temen kalian like video ini dan subscribe Oke ya thank you for watching Oke sampai ketemu di video selanjutnya guys bye-bye Oh you selamat menikmati